Pemirsa kita beralih ke berita selanjutnya, adanya pemberian bantuan melalui program keluarga harapan atau PKH dan bantuan asistensi rehabilitasi sosial diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat berkebutuhan khusus dan kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjelaskan penyerahan bantuan PKH dan atensi diberikan kepada penerima manfaat terdiri dari penderita disabilitas dan keluarga kurang mampu yang ada di kota Tarakan. Bila ditotal, bantuan sosial yang diberikan kali ini mencapai sekitar 150 juta rupiah, di mana terdiri dari bantuan aksesibilitas untuk 21 penerima hingga bantuan dukungan hidup layak bagi 105 penerima. Ada pun untuk meningkatkan kemampuan guru yang mengajar di sekolah disabilitas, pemberian pelatihan juga akan dilakukan. Dirinya berharap adanya pemberian bantuan melalui PKH dan atensi. Diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat berkebutuhan khusus dan kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah berikutnya juga kita memberikan atensi untuk KPM yang mempunyai keluarga disabilitas. Kita bantu alat-alat untuk gerak, alat-alat untuk kebutuhan sesuai dengan kebutuhan mereka. Memang yang untuk disabilitas memang harus ada treatment khusus, karena nanti mungkin setelah ini untuk guru-guru yang terutama yang belum pernah mendapatkan training untuk menangani anak-anak disabilitas, maka kita akan lakukan training. Mungkin nanti di Kalimantan kita punya dikelat di Banjarmasin, maka kita akan lakukan training di sana. Nanti semua kebutuhan akan dilakukan ini, karena kami memang yang tangani disabilitas. Terpisah anggota DPR RI Komisi 6, Deddy Yevri Hanteru Sitorus menjelaskan, selain pemberian bantuan, dirinya berharap masyarakat berkebutuhan khusus dan kurang mampu juga memiliki semangat untuk bisa bangkit dan lepas dari kelingkaran kemiskinan. Ada pun untuk membantu hal tersebut, pendampingan dengan stakeholder terkait juga dibutuhkan. Untuk dapat berkolaborasi meningkatkan perekonomian melalui produktivitas dari penderita disabilitas dan masyarakat kurang mampu. Itu saya kira pesan yang sangat menarik, supaya saudara-saudara kita ini tidak hanya menjadi penerima, tapi juga produktif. Kalau mereka bisa produktif, maka mereka bisa keluar dari kekurangan mereka, dan juga nanti bisa digantikan oleh yang lain untuk mendapat manfaat dari pemerintah. Dan saya sangat bersemangat tadi mendengarnya, dan di BUMN sendiri yang menjadi mitra kami di Komisi 6 itu banyak sekali yang juga sebenarnya ikut program seperti ini. Nanti mungkin bisa kolaborasi dengan Kementerian Sosial, atau langsung dengan para masyarakat yang didampingi oleh Kementerian Sosial, itu bisa direct. Nah, yang ketiga saya kira ini kolaborasi, ya Pak Wali Kota ya. Saya kira kan selama ini pendampingan mereka yang berkekurangan, dengan yang UMKM, mikro, ini kan parsial-parsial. Ya, masing-masing dinas, atau kementerian, jalan sendiri, saya kira ini sudah waktunya mungkin kita bisa contoh nanti dari tarakan ini, kita mulai. Cica Andriani melaporkan.